Gagal lagi, gagal lagi. Begitulah kata Nasir Al-Helaifi, pemilik PSG, ketika melihat klubnya yang sudah bertabur bintang, tapi masih belum bisa berprestasi lebih. Klub yang baru saja bekerja sama dengan merek deterjen Soclean itu, akhirnya dengan segala cara mempertahankan bintangnya, Mbappe, demi rasa penasarannya terhadap gelar Liga Champions. Klub Sultan sih bebas-bebas saja mau berbuat seperti apa. Asal bisa mengakalinya, kenapa tidak? Akibatnya sekarang banyak pemain yang akan dilego musim depan. Sebagian besar pemain akan jadi korban bersih-bersih dari uang minyak, termasuk pelatih dan direktur tekniknya, Pochettino dan Leonardo. Lantas, siapa saja korbannya? Gelandang pengangkut air asal Senegal, Idrissa Gueye akhir-akhir ini ramai dengan sikapnya yang menolak bermain memakai jersey rainbow, sebagai simbol dari LGBT pada salah satu match di Ligue 1. Peristiwa yang menuai pro dan kontra itu akhirnya berimbas pada kesempatan bertahan yang kecil bagi Gueye di Paris musim depan. Peran sebagai gelandang bertahan musim ini sebenarnya penting bagi Pochettino di samping Verratti maupun Wijnaldum. Namun dengan kondisi Gueye yang memang sudah masuk list dari pemain PSG yang akan dibuang musim depan, mau tidak mau ia harus segera mencari pelabuhan baru. Sebelumnya, gelandang yang sudah berusia 32 tahun itu datang ke PSG pada 2019 berkat Tuhel. Ia didatangkan dengan mahar 35 juta euro dari Everton. Pemain lain seperti Mauro Icardi yang selalu kepedean akan tetap tinggal di Paris. Mengingat kontraknya yang masih 2 tahun, tidak menutup kemungkinan akan menjadi korban. Tak kalah Mbappe yang bertahan serta adanya Messi dan Neymar. Praktis tempat bagi Icardi tak ada. Pemain yang didatangkan dari Inter pada tahun 2020 dengan harga 56 juta euro itu juga kerap menghuni bangku cadangan. Ia hanya melesatkan 38 gol dan 10 asis selama berseragam PSG. Ia juga kerap mempunyai masalah internal yang mengganggu performanya di tim. Dengan value yang masih besar, mungkin Icardi lebih cocok meninggalkan Paris dan bergabung ke tim lainnya yang bisa menjaminnya setiap pekan menjadi starter. Teman Icardi di Argentina, Leandro Paredes. Seorang gelandang tengah yang dibeli dari Zenit pada tahun 2019 dengan mahar 44 juta euro itu. Kini tak lagi punya tempat di PSG, kalau Pochettino mungkin akan pergi. Pasalnya ia memilih bertahan di PSG sampai sekarang ini selain karena gaji, juga karena dilatih oleh Pochettino, pelatih yang satu negara dengannya. Dan mungkin kepindahannya nanti tergantung pelatih baru akan pakai dia atau tidak. Yang jelas, Paredes dengan adanya Wijnaldum dan Verratti menjadi kalah saing dan lebih baik mencari klub lain yang bisa mengoptimalkan potensi dirinya seperti di tim Nas Argentina. Posisi reguler penting bagi dirinya tak kalah sedang bersaing mengisi satu pos gelandang di tim Nas Argentina untuk Piala Dunia. Bekiri asal Perancis, Leifin Kurzawa kini tercampakkan nasibnya di PSG. Padahal awalnya ia andalan PSG sebagai Bekiri. Namun seiring berjalannya waktu dengan klub yang membeli Juan Bernat, kemudian sekarang Nuno Mendes. Praktis sekarang tidak langsung itu adalah simbol untuk menyingkirkan dirinya secara perlahan. Bahkan musim ini ia hanya sekali dipakai oleh Pochettino di partai final Piala Perancis. Ia adalah salah satu senior yang tersisa di PSG sejak 2015 yang dibeli dari Monaco oleh pelatih Laurent Blanc. Gelandang Spanyol Ander Herrera juga besar kemungkinan meninggalkan Paris musim ini. Usianya yang tak muda lagi membuat Herrera tak lagi dibutuhkan PSG dalam rencana jangka panjangnya. Ia total bermain 28 pertandingan di semua kompetisi musim ini bersama PSG dengan 4 gol dan 2 asis. Performanya pun tak seperti dulu lagi ketika di Bilbao maupun MU. Kini ia sudah harus segera mencari pelabuhan baru. Kembali ke Spanyol dengan klub lamanya Bilbao menjadi opsi terbaik. Dia juga adalah salah satu transfer list yang akan dijual klub menurut LQP berkat kedatangan direktur teknik yang baru, Luis Campos. Begitupun dengan nasib back sayap asal Jerman, Tilo Kehrer yang masuk dalam list penjualan PSG musim depan. Kehrer adalah pembelian Tuhel di tahun 2018. Ketika itu ia dibeli dari Schalke Nulvie seharga 42 juta euro. Posisinya yang lebih menjadi back sayap kanan, mau tidak mau sekarang harus rela tergeser oleh kedatangan Akraf Hakimi. Meskipun secara posisi dia multifungsi, bisa ditaruh di back kiri maupun tengah. Profilnya yang tak populer, serta performanya yang tak begitu istimewa, membuat Campos untuk bertahan di PSG kecil. Usianya yang masih muda 25 tahun memudahkannya mencari klub lain yang mau menampung. Kontraknya di PSG juga tersisa satu tahun dan kemungkinan tak memperpanjangnya. PSG harus melepasnya sekarang, kalau tidak musim depan akan berstatus free transfer. Rekan Kehrer sesama Jerman, Julian Drexler juga masuk daftar list pemain PSG yang akan dibuang musim depan. Drexler sudah cukup lama berada di PSG sebagai ban serep pemain-pemain bintang yang datang dan pergi di Paris. Gelandang serang Jerman itu ditransfer PSG di jaman pelatih Unai Emery tahun 2017 ketika ia moncer bersama Wolfsburg. Lima tahun sudah Drexler berada di Paris, selama ini ia sudah tampil 198 pertandingan dengan total 26 gol dan 41 asis. Namun sebagian besar karirnya di PSG dihabiskan menjadi pemain pelapis. Kini di usianya yang masih 28 tahun semestinya ia mudah mendapatkan klub baru. Ia sudah ingin pergi dari Paris dan menentukan masa depannya, baik itu menerima tawaran klub besar lain maupun kembali ke kampung halamannya di Jerman. Pablo Sarabia, sayap serang PSG asal Spanyol yang musim lalu tak terpakai dan dipinjamkan ke Sporting CP juga adalah salah satu nama yang akan dicoret PSG musim depan. Buntut peminjaman yang musim lalu membuktikan bahwa dirinya sudah tak dibutuhkan lagi kehadirannya di PSG. Sarabia datang ke PSG pada zaman pelatih Tuhol. Ia dibeli dari Sevilla seharga 20 juta euro. Kedekatan pria Spanyol berusia 30 tahun itu dengan klub-klub Spanyol macam Atletico Madrid maupun klub lamanya, Sevilla menjadi opsi terbaik untuk kepindahannya dari Paris. Dan yang terakhir yang ramai menjadi bahan pembicaraan akhir-akhir ini adalah munculnya nama Ramos dan Neymar di list para pemain yang mungkin akan dilepeh PSG musim depan. Untuk Ramos, bisa jadi lantaran faktor gangguan cederanya yang berlarut-larut mengakibatkan Ramos kurang berkontribusi musim ini bagi PSG. Namun, untuk Neymar, ini mungkin karena faktor perpanjangan kontrak dari Mbappé. Neymar baru-baru ini telah dipersilahkan PSG meninggalkan Paris jika ada tawaran yang pas untuknya. Pasalnya, tawaran itu mungkin akan susah datang mengingat harga dan gajinya yang masih selangit. Praktis, mungkin hanya City, Newcastle, Chelsea maupun Munchen yang sanggup bayar Neymar. Untuk dua superstar ini mungkin masih menjadi teka-teki. Hal itu mesti menunggu pelatih baru dulu musim depan. Jika jadi menunjuk Zidane atau Mourinho, dengan keyakinan besar mereka tak akan dilepas. Namun, sekali lagi ini adalah klub sultan yang bisa semaunya memperlakukan pemain meskipun itu bintang sekalipun. Terima kasih telah menonton!